Halo bosku selamat datang di channel alur cerita dong hua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah redegi Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film dong hua Legend of Martial Immortal Dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya Chapter 541, Dikalahkan Wan, Anda mungkin ingin kembali Melihat Zhongmu yang tragis, nada bicara Zhongji yang masih memiliki sedikit harapan Bukan hanya dia, tetapi juga Zhongli dan Hongchengshui memiliki pandangan harapan di mata mereka Saya berharap saudara dan saudari mereka pada saat terakhir dapat meletakkan semua master masa lalu dan kembali ke Yanhuang Di tempat kejadian, mereka jatuh ke dalam keheningan yang singkat Ye Chen dan yang lainnya tidak pernah melangkah maju, tetapi hanya menonton dengan tenang Pintu yang sama dari masa lalu harus dihancurkan hari ini Meskipun mereka semua adalah orang Yanhuang, tidak nyaman untuk ikut campur Dalam sorotan, Zhongmu mengejutkan tubuhnya, dan darah dan air mata muncul di wajahnya yang berdarah Mungkin saat itulah dia benar-benar mengerti betapa berharganya simpati dari ratusan tahun yang lalu Namun, kedurhakaan membutuhkan seseorang untuk ditanggung, dan orang ini ditakdirkan untuk menjadi senja Karena tangannya ditutupi dengan darah orang-orang Yanhuang, dan bahkan jika ia berbalik, ia tidak akan menghadapi barisan Yanhuang Jika raja dikalahkan, tidak ada masalah besar Zhongmu tersenyum tanpa alasan dan mengayunkan pedangnya ke dadanya Dia masih memilih untuk pergi ke Jiukuan untuk mengaku bersalah dengan cara ini Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuhnya yang menyengat jatuh Pada saat ini, terlalu banyak orang yang berpaling Saya tidak tahu kapan Zhongjiang adalah orang pertama yang mengambil langkah berat Setelah itu, Hong Chengzui dan Zhongli mengikuti, dengan kesedihan di setiap wajah, dan datang ke Zhongmu Tapi ada kemauan Zhongjiang melihat kehidupan dan kematian Zhongmu yang kabur, dan membungku dengan tenang, punggungnya tampak sedikit bingung Bawa aku Ulang Kelelahan dan perubahan-perubahan senyum Zhongmu Mata kabur, ketika dia mengatakan kalimat ini, dia kehilangan pandangan terakhirnya Pada saat ini, generasi surga Semu, penguasa kuning, murid ke-6 dari debu merah, dan penguasa emas dari debu kuning Pada saat ini, benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada dunia, dan menyesali kematiannya Tetapi menyesali kematiannya, tetapi meninggalkan penyesalan Di sini, orang-orang yang huang dengan cepat membersihkan medan perang Dalam pertempuran berdarah, kemenangan itu luar biasa Istana yang haus darah bersalah atas tentara, tentara dimusnahkan, dan tentara Xuanhuang Dengan pengecualian Zhongmu dan sejumlah kecil orang, menyerah dan kembali ke Yanhuang lagi Suasana kembali adalah sukacita Tidak hanya Xuanhuang, orang-orang di huang juga pulang Di atas pedang terbang yang besar, banyak orang tua telah mengeluarkan anggur berlumpur Masing-masing dari belakang ke belakang, memberi tahu mereka tentang masa lalu Perjuangan ratusan tahun, dan masalah posisi mereka, mereka berpisah terlalu lama Kali ini, Ye Chen tidak duduk dengan pedang terbang bersama Zhongjiang Dari kejauhan, tiga orang berdiri di atas pedang terbang besar itu Zhongjiang, Zhongli dan Zhongmu, dan Zhongmu berbaring di atasnya Hari ini, tujuh magang Hongchen telah meninggal dunia tiga Meskipun Zhongmu penuh kebencian, tetapi orang itu telah pergi Mereka masih akan membawa tubuhnya kembali ke Yanhuang, yang benar-benar keinginan terakhirnya Bajingan Di Aula-Aula Hausdarah, ketika Yanluo yang Hausdarah mendengar kekalahan pasukan Aula Hausdarah Dia sangat marah Dia harus marah, dia harus marah Selama bertahun-tahun, Istana Blutirsti telah mendominasi bagian utara Chu Dan kekuatannya sangat besar, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya Namun, bahkan akhir-akhir ini, mereka makan satu demi satu Pergilah ke kekalahan sengit keluarga Tianzong Kembalilah ke kekalahan sengit Huang Suang Pergilah ke kekalahan sengit Yanhuang Dan kembalilah ke kekalahan sengit Ada begitu banyak pemain kuat sebelum dan sesudah Ada empat lokomotif kuasi langit yang kuat Sekalipun warisan itu dalam, tetapi setelah tiga perang ini, itu sangat vital Boom, boom Tiga hari kemudian, di perimeter Yanhuang Lingshan Dua gunung Lingshan dikondensasi bersama untuk menjadi tempat berteduh bagi Xuanhuang dan Di Huang Kali ini, kekuatan Yanhuang telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Sejak pembagiannya ratusan tahun yang lalu Penambahan Renhuang, Xuanhuang, Di Huang, keluarga Su, dan banyak keluarga kecil Telah meningkatkan kekuatan Yanhuang beberapa kali Secara alami, dalam sukacita, Yanhuang melanjutkan kesibukannya lagi Keluarga Su masih menghubungi keluarga kecil kuartet untuk menarik mereka bergabung dengan Yanhuang Jaringan intelijen Hongchen Sui juga terus mengirimkan informasi untuk memberi keluarga Su informasi yang berguna Ada pun Zhongli, organisasi pembunuhan yang dimilikinya juga dikirim untuk mendirikan Yanhuang Fendian Para tetua yang tinggal di markas Yanhuang secara alami tidak akan diam Karena itu adalah base camp, mereka harus solid, dan tugas mereka adalah untuk mengkonsolidasikan medan perang dan mempertahankan pesona Jika kuil haus darah menyerang dengan gila sepanjang hari, mereka juga memiliki modal dari pengadilan untuk melawan Sebagai penguasa Yan dan Huang, setelah kembali dari perang hari itu, Yechen menutup diri di dunia kecil ruang Su adalah karena arwah telah naik ke surga, kali ini dia hanya membutuhkan tiga hari untuk memperbaiki Yin dan Ming Pada saat ini, dinasti Yin, yang baru saja disempurnakan, berdiri di depannya Itu dibuat oleh daging pembantaian darah Dibandingkan dengan Yin dan kematian, Yin dibantai oleh daging, mematikan, bahkan lebih kuat Yang itu disebut Lei Yan, kamu dipanggil Feng Yan Yechen menepuk pundak Yin Yin di depannya Dalam suasana hati yang baik, Yechen menutup angin dan mengeluarkan tubuh Jizong lagi Dibandingkan dengan daging dari pembantaian darah, daging ini tidak lengkap, dan butuh upaya untuk memperbaikinya Lakukan saja Yechen tidak ragu-ragu, api peri emas segera mengalir keluar, membungkus tubuh fisik Jizong, dan dia bermeditasi pada tubuh liar Di satu sisi, dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya untuk membantu tubuh fisik Jizong membentuk matanya Loh, jadi, satu hari berlalu dengan tenang Di malam hari, semua orang diam, Yechen masih belum meninggalkan dunia kecil ruang angkasa Dia memanggil para tetua dari sembilan surga dan surga kedelapan Tuan Suci, sembilan orang tua memberi hormat-hormat Ikuti aku, temukan sebanyak mungkin Yechen menyerahkan sembilan gulungan itu kepada sembilan tetua Adapun apa yang tertulis pada gulungan itu, tentu saja itu adalah bahan yang diperlukan untuk memperbaiki yin dan yang mati dan memperbaiki ramuan Sekarang Huang Dasan berada di tempat ke sembilan dalam retret, dia hanya dapat menemukan orang lain untuk mencarinya Selain itu, Yechen menemukan sembilan sekaligus Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada banyak orang dengan kekuatan besar, dan sulit untuk menjadi Yan Huang Sengzu Dan ada begitu banyak orang di bawah kendalinya, hak yang begitu besar, tidak perlu Sembilan penatua menerima perintah untuk pergi, dan Yechen menggosok alisnya, meletakkan tangannya di belakang kepalanya, berbaring dengan nyaman di bawah pohon spiritual Segera, tiga mata rantai kuno masuk melalui pintu Semangat barang-barang ini terlihat bagus, mulia, Su telah melalui tiga hari, dan semua darah dan darah yang telah dia habiskan untuk melarang hukum telah diisi kembali Adapun apa yang dia sebut di sini, Yechen tahu betul Nak, ayo pergi, hentikan tinta Gu Santong berteriak, aku bisa melakukan apa yang kamu inginkan, dan aku akan menghancurkan benda jahat itu Aku tidak bisa membunuhnya kali ini Sudah bertahun-tahun, kau tahu di mana benda jahat itu Yechen duduk sedikit dan memandangi tiga mata rantai kuno Tanah kuno yang lembut Campuran zaman kuno Mata Yechen langsung menyala ketika dia mendengar kata-kata ini Gelombang orang-orang misterius yang mencari jiwa dan giyok sutra yang sebelumnya disebutkan oleh Huang Dasan juga berada di tanah kuno campuran roh Yu Chen awalnya sengaja pergi untuk menyelidiki kebenaran, dan dengan cara membuat beberapa jiwa dan giyok sutra Juga di tanah kuno roh campuran, maka ini bukan cara biasa Aku meninggalkan jejak jiwa padanya selama perang, jadi aku bisa membunuhnya dan menemukannya di masa depan, lanjut Gu Santong Aku memeriksanya dengan misteri, dan dia berada di tanah campuran kuno Oke, aku akan pergi denganmu Yechen berbalik dan melompat Saya tidak berharap Yechen sesederhana itu Ada beberapa kecelakaan kecil di tiga mata rantai kuno, tapi dia masih menyeret Yechen keluar dari dunia kecil ruang angkasa Tunggu untuk membantumu menghancurkan benda jahat itu, kamu hanya akan bergabung dengan kami Yechen menyeringai dan melihat pada tiga tautan kuno Jadilah cantik Chapter 542, Sarang Zheng Yang Zhong Di malam yang gelap, Gu Santong mengendarai pedang besi hitam besar, dan membawa Yechen langsung ke selatan Aku berkata, pedang ini baik untukmu Yechen memukul pedang besi dengan jarinya lebih dari sekali Meskipun itu berkarat dan berbintik-bintik, itu sangat aneh Setiap kali dia memukul, datian-tian terdengar Itu dia, kata Gu Santong, mencubit jenggotnya, tampak bangga Ini adalah senjata ajaib Jangan melihatnya karena ketampanannya, tetapi kekuatannya benar-benar tak tertandingi Mesin Mata Yechen menjadi lebih jelas ketika dia mendengar kata-kata ini Senjata sihir satu tingkat lebih tinggi dari senjata roh, itu adalah senjata yang hanya bisa dikorbankan oleh yang terkuat di dunia surga Kekuatan setiap senjata sihir pasti keberadaan hantu yang menangis Aku benar-benar memandang rendahmu sebagai pedang besi Yechen mendesis dengan ekspresi cemberut di wajahnya Kalau soal senjata, ku dengar kau punya cambuk besi yang didedikasikan untuk memukul jiwa manusia Gu Santong menoleh, sepasang mata tua dengan tatapan pencuri, tersenyum kecut, keluarkan, dan berikan ke kakekku Hei, tidak ada pertunjukan Kepala Yechen berkibar seperti mainan Jika anda menculik saya, siapa yang saya cari? Hei, kamu kelinci kecil Gu Santong segera menggulung lengan bajunya dan bergegas Yechen mengharapkan belatung ini melompat lurus ke atas Dan dia hanya bersembunyi di satu sisi Lalu melambaikan tangannya untuk menamparkan cambuk Dan dengan kuat mengenai pedang besi pedang kuno Wow, masam Rao adalah kekuatan dari tiga mata rantai kuno Dan mereka semua terpana Karena pedang besi terhubung ke jiwanya Sehingga jiwanya juga memiliki sengatan sementara Paong, paong, paong Setelah cambuk pertama, Yechen sekali lagi membanting cambuk Dan menghancurkan beberapa pedang besi Pada saat ini, tiga mata rantai kuno secara langsung jujur Memegang kepala biji melon di kedua tangan Dan berjongkok langsung di pedang besi Venus di matanya melesat Belum Yechen menarik telinganya Lihat, lihat juga wallnya Gu Santong membuju, memarahi hatinya Dia yakin bahwa jika dia menggunakannya lagi Dia akan bodoh oleh Yechen Ini adalah sesuatu yang tidak kamu lihat Tapi jangan salahkan aku Yechen dengan pasrah merentangkan tangannya Melambaikan tangannya dan memasukkan cambuk ke lengan bajunya Selanjutnya, keduanya jauh lebih tenang Berjalan menyusuri jalan Yechen hanya mengubur kepalanya Dan menyekam manik spiritual yang cerah Sementara tiga mata rantai kuno di samping Dua mata merah dan hitam Menatap Yechen dengan garis-garis hitam di wajahnya Lebih dari sekali dia mencekik Yechen Impulsif Saya tidak tahu kapan dua talenta turun dari kekosongan Di depan mereka, sebuah kota kuno dengan dinding hitam muncul di mata mereka Kota kuno itu benar-benar aneh Kamu hitam Yechen menatap kota kuno yang gelap itu dengan ekspresi terkejut Itu adalah kota kuno naga campuran Gu Santong menjelaskan Menurut legenda, ada naga laut campuran di sini Kota kuno ini diwarnai dengan darah hitam oleh darah hitamnya Apa maksudmu? Lalu kejahatan di mulutmu ada di kota naga campuran kuno ini Tidak di sini, Gu Santong menggelengkan kepalanya Dan berjalan ke kota naga campuran kuno terlebih dahulu Kita perlu menggunakan tim teleportasi di kota kuno ini Uh! Yechen menggelengkan kepalanya dan mengikuti Memasuki kota naga campuran kuno Yechen menemukan keunikan di sini Dan suara naga yang tersisa bergumam seperti suara samar Apalagi, kota kuno ini bukanlah kekacauan biasa Begitu dia berjalan Yechen mencium bau darah yang menjijikkan Dan tanah di sini juga hitam Sebagian besar orang di mana-mana bermata merah Dan mata mereka lebih ganas Orang jahat yang mengjilat darah di ujung pisau pada hari kerja Bang! Boom! Selain itu, suara perang kacau dan kacau Jangan menimbulkan masalah di sini Saat dia berjalan Lintasan tiga arah kuno di depan suara itu melintas ke Yechen Meskipun tempat ini kacau Ini bukan tanpa aturan Ada banyak orang kuat yang rahasia Bukankah masih ada kamu? Yechen menarik telinganya Jangan tarik ini tidak berguna Gu Santong mengutuk Bahkan aku, aku tidak berani berlebihan di sini Kamu harus tahu bahwa ada orang di luar King, ada banyak orang yang bisa menghancurkan usia tua saya Yechen tidak mendengarkan kata-kata dari tiga tautan kuno Pada saat ini, dia sedang menatap seorang lelaki berjubah hitam untuk sesaat Dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu yang terlihat cantik Zhou Zheng Tetapi wajahnya sangat dingin, seperti ular Mata anda terkadang bersinar Nangong Chang Mata Yechen menyipit lagi, seolah dia mengenal orang itu Kenapa, masih seorang kenalan Selain itu, tiga mata rantai kuno berbisik Tentu saja itu adalah seorang kenalan Yechen melontarkan ejekan di sudut mulutnya Kria tua berambut abu-abu yang ditutupi jubah hitam, bukankah itu Zheng Yang Zhong? Itu adalah yang pertama dari sembilan puncak utama Zheng Yang Zhong Waiman Ketika dia berada di sekte Zheng Yang di masa lalu Yechen tidak bisa lebih akrab dengan orang ini Nah, kehadiran orang-orang Zheng Yang Zhong di sini menyebabkan Mata Yechen mulai melirik sekilas Yang juga mengkonfirmasi salah satu spekulasi bahwa Orang-orang Zheng Yang Zhong memang mencari jiwa dan jiwa di tempat kuno campuran ini Jadi, untuk tujuan memperbaiki kutukan, memanipulasi yin dan sekarat Bisakah kamu memberi saya waktu? Yechen melirik ti kuno Kecepatan Gu Santong tidak bertanya mengapa Mengangkat kakinya ke pusat kota Dan kemudian kata-kata dia datang kepikiran Yechen Ingat apa yang aku katakan, jangan pergi terlalu jauh Aku mengerti ini dengan sangat baik Yechen menganggup Dan secara alami berbalik dan mengikuti di belakang Nang Wong Chang Kultifasinya untuk kekuatan sekarang Ditambah asal-usul anggota intelijen Kemampuan untuk ngelacak tidak biasa Sehingga ia mengikuti semua jalan Nang Wong Chang di depan Tidak menemukan Yechen mengikutinya sama sekali Keduanya pergi satu demi satu Nang Wong Chang berjalan dan berhenti Yechen juga berjalan dan berhenti Bagaimanapun, Nang Wong Chang berjalan ke loteng Sebelum masuk, dia tidak lupa untuk melihat sekeliling Dan melihat tidak ada orang yang mencurigakan mengikuti Dan kemudian berubah menjadi loteng Yechen berhenti dan tidak segera menindak lanjutinya Tetapi menata plak di loteng terlebih dahulu Dengan empat karakter besar terukir dengan kuat di atasnya Pavilion Kuno Chang Long Menarik pandangannya dari pelakat Yechen melangkah masuk dan berjalan Pavilion Kuno Chang Long ini seharusnya menjadi toko Dan barang-barang yang dijualnya juga aneh dan aneh Ada rumputan spiritual, alat ajaib, dan batu giyok Sekilas, ada rahasia gaib tingkat rendah di mana-mana Yang utama bukan ini Tapi Yechen tidak menemukan sosok Nang Wong Chang Tetapi melihat orang yang dikenalnya Yang Yan Melirik pemilik pavilion Kuno Chang Long Yang juga merupakan sekte Zheng Yang Tidak mungkin untuk diperiksa Meskipun ia menutupi wajah asli dengan metode rahasia Yechen melihat bahwa itu berada di luar sekte Zheng Yang Salah satu dari sembilan puncak utama gerbang Yang Yan Ibu sialan ini tidak akan menjadi sarang Zheng Yang Zhong Yechen bergumam dalam hatinya Apa gunanya? Ketika Yechen menyaksikan Yang Yan datang dengan kata-kata yang tidak asin Sikap seperti itu jelas bukan sikap membuka pintu untuk melakukan bisnis Yang Yan tidak peduli jika dia bisa menjual sesuatu Karena tujuan mereka bukan untuk menghasilkan uang sama sekali Toko ini hanyalah kedok untuk menjabarkannya dengan jelas Aku akan memeriksanya Yechen berkata dengan santai Dan kemudian mulai mengambil dan memilih di toko Toko ini tidak memiliki siapapun kecuali Yang Yan Dan Nang Wong Chang Yang diikuti Yechen Tidak pernah melihatnya lagi Pasti ada misteri di dalamnya Yechen mengerang dalam hatinya Sebagian besar ada dunia kecil yang tersembunyi Yechen tidak melangkah lebih jauh Tetapi berjalan keluar dari pavilion kuno Changlong sambil menonton Dia juga tidak melakukannya di sini Karena ditentukan bahwa ini adalah sarang dari sekte Zheng Yang Tidak akan terlambat untuk membantu tiga mata rantai kuno untuk menghancurkan hal jahat dan kembali untuk membersihkannya Selain itu Yechen bertekad bahwa Nang Wong Chang dan Yang Yan harus memiliki jiwa dan giyok sutra Tetapi Yechen juga sangat bertekad bahwa jiwa dan giyok sutra yang mereka kumpulkan pada akhirnya akan jatuh ke dalam tas penyimpanannya Temukan Temukan lebih banyak Tunggu Lao Su membebaskan tangannya Dan ambil semuanya untukmu Yechen mencibir dan pergi ke pusat kota Chapter 543 Kecerobohan Pada saat dia mencapai pusat kota Santong tua telah menunggu di sana dengan kaki bersilang Selain itu Ada seorang pria yang menginjak kakinya Pada saat ini Dia berbaring di tanah sepenuhnya Seperti babi mati Sepertinya dia baru saja dikalahkan oleh tiga mata rantai kuno Yechen melangkah maju sedikit Mengerutkan lidahnya Dan melihat ketiga tautan kuno Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu ingin tetap low profile Begitu aku berjalan pergi Kamu mulai bermain Bisakah kau menyalahkanku Lao Su berjalan dengan baik Dan produk ini akan membuatku kalah jika melompat keluar Ini benar-benar berantakan Gu Santong memarahi dan menyeringai Begitu komentar ini keluar Yechen merasa sedikit simpati Untuk barang-barang yang diinjak oleh tiga mata rantai kuno Orang seperti itu disini Akan memilih tiga mata rantai kuno untuk memulai Jika anda tidak dipukuli Itu tidak masuk akal Hilang Gu Santong telah menepuk pantatnya Dan yang pertama memasuki arai teleportasi Melihat ini Yechen melangkah keluar dan mengikuti Butuh hampir seperempat jam Setelah memasuki susunan teleportasi Tiga mata rantai kuno segera duduk disana Dan ada situasi dimana dia akan menemukan seseorang Untuk bertarung di tempat Sepertinya dia tidak bisa menahan diri Untuk merobek benda jahat sendirian Yechen bayi bosan Diikuti dengan duduk Dan merauk manik-manik rohnya yang cerah Untuk menghapus waktu yang membosankan Saya tidak tahu kapan Gu Santong datang ke sisinya Dan pertama-tama mencubit Yechen dengan jari-jarinya Dan kemudian mengerutkan kening dan berkata Nak, jika aku memberi Yan Huang satu lagi alam langit kuasi Bisakah langitmu menambang? Pinjam aku dua hari lagi Begitu kata-kata itu keluar Mata Yechen tiba-tiba bersinar Apakah kamu serius? Itu perlu Gu Santong menyeringai Menunjukkan giginya yang kuning besar Meskipun dia tidak sekuat aku Dia juga benar-benar surga semu Setidaknya lebih baik daripada pria tua kecil di keluarga Su Ini bisa diandalkan Jika kamu bisa menarikku ke Yan Huang Tianlei bisa bermain dengan kamu selama dua hari Itu jawabannya Anda dan saya berkata satu sama lain Tanpa sadar sudah berada di ujung lorong angkasa Huh Begitu dia melangkah keluar Yechen mendengar angin dingin yang berbisik Dan mendengarkan dengan hati-hati Tampaknya ada suara ratapan sedih di angin dingin Hanya mendengarkannya membuatku merasa menyeramkan Sayang sekali tempat ini Di tengah deru angin dingin Yechen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Tiga tautan kuno tidak menjawab Dan saya tidak tahu kapan saya memiliki kompas tambahan di tangan saya Memegang kompas Dia mengidentifikasi posisi Dan yang lebih penting Mencari tempat persembunyian zat jahat Ada titik merah pada kompas Yang merupakan tempat di mana apa yang disebut zat jahat ada di mulutnya Dia perlu menggunakan kompas untuk menemukan zat jahat Berada di depan Kata Gu Santong Sudah melangkah maju Berjalan melintasi ratusan kaki Yechen gemetar lagi Dan mengikuti dengan cepat Keduanya berhenti dan berhenti Dan akhirnya berhenti di depan celah besar Alih-alih keretakan besar di depannya Itu seharusnya menjadi jurang maut Karena ketika Yechen melihat ke bawah Rao adalah pikirannya Dan ada perasaan melahap Aku berkata Hal jahat itu tidak akan ada di sana ini Yechen melihat ketiga tautan kuno Kompas menunjukkan bahwa kejahatan ada di bawah sana Tiga mata rantai kuno menutup kompas Dan ada kilatan dingin yang dingin di matanya Yang tampaknya melampaui amarah seratus tahun Nak, Tianlei memberiku Gu Santong mengulurkan telapak tangannya Yechen tahu Dan pindah pikiran Dan mengorbankan Tianlei Dia memegangnya di telapak tangannya Dan mengirimkannya ke tiga mata rantai kuno Tampaknya sangat spiritual Dia tidak menggerogoti tiga mata rantai kuno Tetapi menggantung di tangan tiga mata rantai kuno Masuk Tunggu aku di sini Gu Santong menerima Tianlei Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dan terjun ke dalam jurang Yechen ingin menindak lanjuti Tetapi berhenti Boom Segera Ada suara gemuruh di kedalaman Tiga mata rantai kuno tampaknya telah menemukan kejahatan Dan mereka sudah bermain Dan gerakan itu tidak kecil Bahkan seluruh kedalaman dan tanah yang luas bergetar Boom Bang Hah Setelah itu Suara-suara tersebut mengikuti satu sama lain Susi terlalu ganas dalam pertempuran Dan Raoye tidak bisa membantu Tetapi untuk sementara mundur Dengan bantuan Tianlei Ada juga pedang besi ajaib Dan kekuatan tempur dari tiga mata rantai kuno Yang tidak mengambil tempat di tempat Yechen menghela nafas Seberapa kuat tempat itu Inspeksi visual Setidaknya satu peringkat dengan Du Guo Aku tidak mengharapkan jurang yang dalam Tapi masih ada orang kuat yang tersembunyi Terus mengeluh dan bergumam pada dirinya sendiri Yechen sekali lagi menatap mata Xian Lun Namun Yu Yuan terlalu dalam Dan ada kekuatan misterius yang menutupi visinya Sehingga yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan Boom Dengan raungan yang menakutkan Yechen melihat sosok samar terbang mundur Apakah itu yang jahat? Yechen bergegas maju Hanya ketika dia mendekatinya Dia menemukan bahwa sosok yang samar-samar itu bukanlah yang jahat Tetapi yang kuno penuh dengan darah dan tulang Dan posturnya meledak oleh orang-orang Melihat ini Yechen tiba-tiba berubah Dan dia tidak berharap bahwa tiga mata rantai kuno akan dikalahkan Hah Selama pembicaraan Tiga mata rantai kuno terbang keluar dari jurang Dan memuntahkan darah saat terbang mundur Melihat ini Yechen buru-buru terbang Menyeret kekuatan lembut Gu Sangen Yang akan jatuh ke tanah Hah Di tempat Tiga mata rantai kuno sekali lagi memuntahkan darah Pergi Kemudian Gu Santong meraih Yechen dengan satu tangan Dan terbang dengan panik ke satu sisi Dengan harga diri yang tidak signifikan di wajahnya yang tidak penting Pergi bisakah kamu pergi Segera Suara yang sangat dingin dan berkicau menerobos dunia Segera Sembilan balok merah darah bergegas keluar dari bumi Dan dimasukkan langsung ke dalam perjamuan Pada setiap balok Ada rune membosankan mengalir Terjalin satu sama lain Dan menyatu menjadi pesona besar Dan Yechen terjebak di dalam Kemudian Tiga orang yang mengenakan gelembung darah perlahan-lahan terbang keluar dari ruang bawah tanah Seorang pemuda berambut darah Seorang wanita monster Dan seorang anak laki-laki bermata tiga Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa ketiga orang ini semua terjerat dengan atmosfer berdarah ini Dan mereka masih bisa mendengar suara hantu yang masih hidup dan meratap di tubuh mereka Dan mereka berjalan seperti raja hantu Tidak heran Melihat ketiga orang ini Yechen langsung mengerti sesuatu Tiga surga Tidak heran kau bukan lawanmu Nak, aku menyakitimu Gu Santong mencoba berdiri diam Dan ada darah yang keluar dari sudut mulutnya Dan tampangnya sangat jelek Memang, dia salah perhitungan Terlalu ceroboh Dan berpikir bahwa dengan kekuatan guntur Dia dapat dengan mudah menghancurkan objek jahat Siapa yang pernah berpikir bahwa ada tiga alam langit kuasi di bagian bawah jurang maut Meskipun dua lainnya bertarung tidak sebagus dia Tetapi untuk linep tiga lawan satu Rao juga harus kalah Jangan tarik ini tidak berguna Yechen memarahi permintaan maaf Gu Santong Lalu melirik ke pesona yang terperangkap oleh mereka Dan bertanya Apakah ada cara untuk memecahkan pesona ini? Keluar sebelum aku berkata Tunggu satu hari lagi untuk memanggil yang kuat dan membunuh mereka kembali Ini adalah pesona Raja Phantom of Phantom Aku ingin menerobosnya Sulit bagiku untuk melakukannya sendiri Gu Santong menggelengkan kepalanya tanpa daya Itu artinya, mari kita bertarung dua dan tiga bertarung Yechen memutar lehernya dengan keras Chapter 544, Head Up Kuasso Sky Tiga mata rantai kuno, seratus tahun telah berlalu Dan pikiranmu masih belum terlalu bagus Void, pemuda berambut darah itu tertawa Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Guntur dapat menghancurkanku? Kamu terlalu aneh Pria muda berambut darah ini adalah yang paling menakutkan Menyombongkan diri Dan ada visi lautan darah di belakangnya Dalam gelombang darah bergulir Ada juga roh-roh dendam yang berjuang Dan suara sedih yang membuat panas merinding Aku juga telah menemukan alam spiritual, sayangnya Wanita yang terkejut itu menyentakan sudut mulutnya yang merah darah Sosoknya bukan menggoda, matanya yang berwarna darah menyala dengan pesona Yang membuat orang tidak berani terlihat lurus Darah yang sangat murni Bocah tiga mata itu menatap Yechen, mengjilat lidah merah Menunjukkan warna keserakahan, dan seutas manik-manik tergantung di lehernya Itu adalah tengkora kecil, terutama mata ketiganya Dan mata berdarahnya berkedip, yang juga sangat aneh Tiga pelacur Yechen melirik kekosongan, dan kemudian diam-diam mengirimkan pesan kepada Gu Santong Setelah pertemuan dimulai, kamu menyeret dua dari mereka Dan sisanya diberikan padaku, dan aku akan menghancurkannya Untuk membantu anda lagi Itu langit-langit, head to head, kamu jauh dari lawan Percayalah padaku, benar sekali Tiga mata rantai kuno, serahkan hidupmu Ketika keduanya berbicara, pemuda berambut darah telah terbunuh dari kehampaan, dan darah telapak tangan dengan cepat berkumpul Selama periode itu, hantu kerangka muncul dan langsung menekan tiga mata rantai kuno Ham Gu Santong segera mengeluarkan pedang besi ajaib, dan kemudian pikirannya bergerak Tambang langit di bawah kendalinya segera melilit pedang besi ajaib, membuat kekuatan pedang besi sihir naik ke ekstrim Hah! Tiga mata rantai kuno dan sebuah pedang membelah cetakan kaki pria muda berambut darah itu Di sisi lain, serangan gadis iblis itu juga tiba, dan lengan batu giok sedikit terangkat Yusou Yao menunjuk ke tiga mata rantai kuno, satu jari sangat cerah, dan menembus tubuh tiga mata rantai kuno di tempat itu Pertempuran akan segera dimulai, pemuda berambut darah dan gadis iblis bergandengan tangan untuk melawan tiga mata rantai kuno Bang! Boom! Ketiganya langsung menghantam langit ketiadaan, dan perang yang mengerikan membuat seluruh keheningan kosong Dapat dilihat bahwa di bawah penindasan bersama dari dua, tiga ling kuno benar-benar jatuh ke angin Dan kekuatan magis dari orang-orang muda berambut darah dan wanita iblis sangat aneh dan saling menguatkan, dan pada dasarnya tidak ada cacat Tiga ling kuno bahkan memiliki guntur membantu dengan pedang besi instrumen, dia dipukuli dan dibalikkan untuk sementara waktu Dacu berjongkok, harimau, dan menyembunyikan naga Ye Chen menatap matanya, tetapi dia membeku dengan ganas Darahmu adalah milikku Bocah tiga mata itu sudah menatap Ye Chen, dan kemudian dia tidak lupa untuk mengungkapkan warna ganasnya Aku takut membunuhmu Ye Chen mencibir dan berubah menjadi kekosongan Melihat ini, bocah bermata tiga itu merobek ruang kosong dan berjalan masuk Dalam ruang kehampaan yang gelap, keduanya jauh dari satu sama lain Aku akan membuatmu mati dengan sangat nyaman Tiga tahun remaja datang perlahan, dan kemudian ada visi darah dan laut Dalam gelombang bergulir, ada kesedihan yang menyedihkan Aku hanya mendengarkan dan hanya merasakan hatiku Sayang, kalau begitu cobalah Ye Chen dengan dingin bersenandung, melangkah keluar, keluar dan mengeluarkan pedang naga, Ling Tian menebang lima kaki panjangnya Delapan luka sunyi dari suku iblis Melihat Ye Chen mengerahkan kekuatan magis yang sombong ini, bocah bermata tiga itu sedikit terkejut Namun, kejutan ini hanya sesaat, dia segera melambaikan telapak tangannya dan menepuk pedang emas Bang-bang! Sial! Hanya mendengarkan suara tabrakan logam, Ye Chen terbang di tempat Meskipun tangan bocah bermata tiga itu tidak besar, dia sangat keras Rao adalah potongan puncak atau kekalahannya Ini adalah celah untuk kultivasi, dan kekuatan tempur bukanlah level sama sekali Ye Chen tahu ini dengan sangat baik, meskipun dia telah membunuh dua alam langit kuasi, mereka berhasil dalam serangan diam-diam Jika dia dihadapkan dengan alam langit kuasi, dia jauh dari menjadi lawan Delapan kekurangan Setelah kehilangan satu pukulan, perang Ye Chen bahkan lebih tinggi, dan Bah Huang bertarung dengan pukulan, mencampur banyak metode rahasia, dan kekuatannya hebat Aku tidak bisa menahannya Bocah tiga mata itu menepis senyum, masih telapak tangan yang sederhana, dan menerbangkan Ye Chen untuk kedua kalinya, di mana beberapa suap darah emas menyembur keluar Tangan ibunya tidak besar, tapi kekuatannya tidak kecil Ye Chen mengutuk, memanggil baju besi ki bawaan, melindungi seluruh tubuh Congenital Ki Melihat armor ki ki Ye Chen, bocah bermata tiga itu terkejut lagi Phantom of Avatar, Drive Grafik gosip, buka Ketika bocah bermata tiga itu terkejut, Ye Chen menggunakan dua metode rahasia lagi, 20 avatar, dikombinasikan dengan susunan gosip dan kibawaan, dan membunuhnya secara langsung Teci Yan Tian Kekuatan Supernatural 6 Denyut Nadi Pedang dipotong Kekuatan tempur tidak lemah Kria muda itu tersenyum dengan tenang selama tiga tahun, menunjukkan giginya yang putih Untuk serangan Ye Chen, dia hanya mengeluarkan napas Darah ini mengandung darah bergulir, mengembun ke lautan darah Kekuatan sihir Ye Chen mengenai lautan darah, seperti batu yang tenggelam di laut, dan itu tidak memainkan peran apapun, bahkan klon hantu yang dihantamnya Semua ditelan oleh kejahatan lautan darah Feng Shen Jue Tepat ketika bocah bermata tiga itu akan mengangkat kakinya, minuman dingin terdengar, dan pedang pembunuh berwarna merah yang tak terhancurkan telah menembus lautan darah jahat, dan langsung menuju pembunuhannya Melihat ini, mata pemuda itu menyipit selama tiga tahun, dan itu tidak diharapkan bahwa Ye Chen masih bisa menunjukkan pedang yang mendominasi Segera, dia mengangkat tangannya, mengulurkan dua jari, dan menjepit pedang cik siau Ye Chen tanpa memihak Tidak peduli bagaimana Ye Chen mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa mematahkan pemenjaraan bocah bermata tiga dengan dua jari Tentu saja, semuanya belum berakhir Pemuda tiga mata hendak mengguncang Ye Chen, tapi tiba-tiba merasa dingin di punggungnya Makan aku cambuk Di belakangnya, Ye Chen lain telah naik ke langit, memegang cambuk di tangannya, memikirkan topi surgawi remaja selama tiga tahun Iya, Ye Chen ini adalah Taoisme Ye Chen Pada awal ketika Ye Chen Zhang memasuki kehampaan, dia sudah mengubah rupa tubuh Tao Hanya pada saat ini, dia melancarkan serangan, menyebabkan kerusakan parah pada pemuda selama tiga tahun Fakta telah membuktikan bahwa strateginya sangat sukses, bocah bermata tiga itu tidak pernah mengharapkannya dan langsung tertembak Wow, masam Dengan cambuk Tuhan, dia membanting penutup Tian Lingnya dengan kuat, membuat seluruh pikirannya berdengung, dan terhuyung mundur beberapa langkah, sementara Ye Chen Feng Shen Jue menusuk dadanya secara langsung Kamu benar-benar layak mendapatkannya Setelah beberapa saat, bocah laki-laki bermata tiga itu pulih dan mengangkat Ye Chen dengan satu telapak tangan Telapak anak laki-laki bermata tiga ini sangat kuat Buang napas bawaan Ye Chen, yang menutupi seluruh tubuh, telah pecah berkeping-keping, tulangnya patah, dan beberapa suap darah menyembur keluar Mengalahkan Ye Chen, anak laki-laki bermata tiga tiba-tiba berbalik, merobek setengah tubuh Tao Ye Chen Anak ini milik binatang buas Tidak jauh, Ye Chen dimemanjat, wajahnya tidak terlalu tampan Kecuali untuk Xian Lun, kekuatan magisnya sudah habis, tetapi dia masih dikalahkan Aku akan membuatmu lebih baik daripada mati Di lautan darah yang mengamuk, bocah bermata tiga itu datang perlahan, membunuh Melihat bahwa anak laki-laki bermata tiga terbunuh, Ye Chen tetap tak bergerak, dan ada ejekan di sudut mulutnya Kamu sangat menggantung, kamu tidak tahu bagaimana melakukan dua surga semu Setelah itu, dua sosok telah berubah sebelum Ye Chen Mereka berdua mengenakan pakaian hitam, kedua mata kosong, dan mereka berdua bodoh, mereka adalah dua orang yang mati Meskipun tidak ada fluktuasi napas, ladang gas tidak normal Sangat besar Kematian Yin Ming memanggil Lei Yan dan Feng Ye, dan dipanggil oleh Ye Chen Yin Ning sudah mati Bocah tiga mata itu menghentikan langkahnya, dan ada pandangan yang tidak bisa dipercaya di matanya Dia sepertinya mengenali Yin Ning, dan sepertinya dia tidak pernah mengharapkan realitas spiritual Ye Chen Kesedihan dari Alam Langit Semu Chapter 545, di Penggal Yin Ming akan segera mati Di ruang kosong, nada anak laki-laki bermata tiga terkejut, dan dia menatap dua pria kulit hitam di depan Ye Chen dengan kaget Dari sudut pandangnya, dia secara alami dapat melihat bahwa ada dua dinasti yang sedang sekarat, dan dua dinasti yang sekarat Dia terkejut bahwa biksu kerajaan spiritual Ye Chen masih menunggu seperti itu S. Bunuh Ketika anak laki-laki bermata tiga terkejut, Ye Chen mendengar minuman dingin dari sisi yang berlawanan Segera, dua dinasti abadi, Lei Yan dan Feng Yan yang berdiri diam, tiba-tiba berangkat, tanpa keberuntungan, tetapi membunuh mereka dari depan tanpa kekuatan magis Mereka langsung menuju ke tangan mereka dan menembak dengan bersih Bocah tiga mata itu mendengus, dan langsung menembak, dan lautan darah dan darah menyerbu dengan keras, menenggelamkan Lei Yan dan Feng Yan di dalamnya Hanya saat berikutnya, Lei Yan dan Feng Yan bergegas keluar, dan lautan darah jahat bocah bermata tiga itu tampaknya tidak berpengaruh pada mereka Bang! Lei Yan bergegas ke depan, menyetrum bocah bermata tiga itu mundur dengan satu telapak tangan Boom! Raungan itu terdengar, lang angin terbunuh, dan bocah laki-laki bermata tiga yang tidak menghentikan sosoknya meledak oleh satu pukulannya Itu indah, Ye Chen bertepuk tangan Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menggunakan Yin dan Ming untuk melawan musuh Kekuatan tempur Lei Yan dan Feng Yan masih membuatnya sangat bahagia Raung adalah anak lelaki bermata tiga yang kuat yang telah didukung oleh mereka Mendominasi Bang! Boom! Hah! Di sisi yang berlawanan, bentuk bocah bermata tiga itu menjadi semakin malu, dan orang mati akan mendapatkan perintah untuk menjadi serangan tanpa akhir, dan itu tidak akan berhenti sampai target terbunuh Mereka semua terbuat dari mayat Mereka sama sekali tidak tahu rasa sakitnya, dan mereka bahkan tidak menghindar Beberapa menyerang dan kemudian menyerang Senjata pembunuh yang tidak masuk akal, Rao adalah bocah bermata tiga, dan ia menjadi sangat malu Untuk sementara waktu, bocah bermata tiga itu muncul dan dipukuli Meskipun dia tahu bahwa ini adalah jenderal yang sekarat yang gelap, dia tidak tahu di mana pintu jenderal yang sekarat itu berada, dan dia memiliki banyak kekuatan supernatural dan menakutkan, tetapi dia tidak dapat menahan pemboman yang ganas dari dua alam langit kuasi Lalu, Ye Chen menembak lagi, menyerahkan pedang naga kepada Lei Yan, dan menyerahkan cambuk kepada Feng Ling Dibandingkan dengan pukulan tangan kosong, memegang senjata yang mendominasi akan memiliki efek yang tak terduga Fakta membuktikan bahwa keputusan Ye Chen benar lagi Bocah bermata tiga yang telah kehilangan angin, terpaksa mundur, dan dia tidak berani bertarung melawan Lei Yan dan Feng Yan, terutama cambuk Dia pernah menderita sekali, bahkan lebih takut bertemu dengannya Datanglah ke kematian Ye Chen memberi perintah untuk kedua kalinya, lalu mengarahkan matanya keluar, alisnya tidak bisa membantu tetapi cemberut Di sisinya, situasinya sangat baik, tetapi tiga mata rantai kuno di luar sangat menyedihkan Pria muda berambut darah dan gadis aneh tidak dapat dibandingkan dengan anak laki-laki bermata tiga di depannya Terutama pria muda berambut darah, yang kekuatannya masih lebih kuat dari tiga mata rantai kuno Dan kekuatan wanita aneh juga dapat dibandingkan dengan tiga mata rantai kuno Dengan kemeriahan yang sama Dengan susunan dua lawan satu, Rao dikalahkan oleh tiga mata rantai kuno, dan darahnya terus memancar Seluruh tubuh hampir dipukuli, cepatlah Ye Chen buru-buru menarik matanya, membuka jalur sihir, membentuk tubuh Tao, tubuh peri api, dan tubuh Tianlei Tao Jalan ajaib, San Qi dalam satu gas, kau Mata remaja bermata tiga disorot, pergi kering Teriak Ye Chen, dan membentuk formasi Yin Yang Tai Chi, formasi sihir San Qingfu, dan dua dinasti sekarat seperti langit bersama-sama dengan tubuh Tao api abadi dan tubuh San Qi Dao Datang, hah, hah Anak laki-laki bermata tiga tidak bisa menangkisnya, sama seperti tiga mata rantai kuno di luar Penampilannya menyedihkan Meskipun dia hati-hati dan hati-hati, dia masih dipukul oleh cambuk Pada beberapa kesempatan, dia hampir terbelah oleh Lei Yan Dalam situasi perang seperti itu, hanya masalah waktu sebelum bocah bermata tiga itu terbunuh Namun, Ye Chen masih memutuskan untuk membantu dengan Lei Yan dan Feng Yan, karena dia takut bahwa tiga tautan kuno di luar saya tidak dapat mendukungnya Memikirkan hal ini, Ye Chen mengorbankan Daluo Sending Ham Begitu Sending muncul, seluruh ruang kosong bergetar, itu besar, tebal, sederhana, dan alami Mencekik esensi ini, dipenuhi kabut emas dan jatuh, membentuk air terjun emas yang menggantung Di atasnya, diatur dengan sendirinya, dan suara langit yang saling terkait terdengar samar Menekan saya, Ye Chen memberikan tembakan sembrono, dan tembakannya tajam dan jelas Daluo Sending langsung menjadi besar, Ling Tian mendesak anak laki-laki bermata tiga, dan tekanan seratus ribu kati tiba-tiba muncul Hah Di tempat itu, bocah bermata tiga itu dihancurkan oleh Daluo Sending, dan keterkejutan di matanya membuatnya menatap ke arah Daluo Sending, yang telah menjadi cukup besar, berseru, Daluo Senti Karena tubuhnya ditahan, angin bertiup ke tanah dan memukulnya dengan cambuk Ah Bocah laki-laki bermata tiga itu berteriak kesakitan, kepalanya berdengung, dan ketujuh trik berdarah untuk itu Ham Pada saat ini, pisau balong berdenyut lei yang telah bangkit di langit Pisau setinggi sepuluh kaki sangat mempesona dalam ketiadaan yang gelap, dengan cahaya keemasan bersinar, menyilaukan, dan menyilaukan Tidak, tidak, tidak Melihat mang pedang emas dari Ling Tian, remaja bermata tiga itu penuh dengan ketakutan, karena dia tahu bahwa jika dia ditebas dengan pisau pada saat ini, tidak akan ada kematian Mentah Namun, bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak akan membantu, karena pusing dalam benaknya dan penindasan Daluo Sending membuatnya lambat untuk sesaat Tetapi karena saat ini, tidak mungkin baginya untuk memblokir tusukan Lei Yan Ling Tianba sama sekali Hah Darah berceceran dan diisi dengan ketiadaan, melolong bocah bermata tiga itu, tetapi sia-sia, dipecah menjadi dua bagian oleh Lei Yan, dan bahkan jiwa tidak bisa lepas dari malapetaka, keseluruhan dihancurkan menjadi ketiadaan Sia-sia, Ye Chen penuh penyesalan melihat bocah bermata tiga itu terbunuh Awalnya, dia menginginkan tubuh fisik bocah bermata tiga, tetapi jika butuh waktu, tiga mata rantai kuno di luar tidak bisa mendukung waktu itu Yu Chen memutuskan untuk membunuh bocah bermata tiga itu secara langsung Selama kehidupan berikutnya, jangan berpura-pura menjadi begitu sombong Ye Chen melangkah masuk dan menutup tas penyimpanan bocah bermata tiga itu, lalu dia melihat keluar lagi Dia tidak segera melancarkan serangan, tetapi sedang menunggu pukulan untuk memukul pemuda yang haus darah dan gadis iblis Perhatian mereka berdua pada tiga mata rantai kuno Kesempatan yang besar, serangan kejutan akan memiliki efek yang tak terduga Efek, hah Di luar, darah terciprat, tiga mata rantai kuno rusak lagi, dan punggungnya ditebas oleh wanita iblis dengan pedang ke dalam jurang yang dalam, dan bahkan tulang belakangnya terbuka Hah Pria muda berambut darah menusuk dada ti kuno dengan pedang seperti dewa Keluar Gusan Tong marah, dan dua telapak tangan meledak, mengejutkan pria muda berambut darah dan gadis iblis, dan wujudnya juga malu Setiap bekas luka di tubuhnya bersinar dengan kesuraman hitam, membuat lukanya tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama Tiga mata rantai kuno, haruskah kita terus melawan Pemuda berambut darah itu tidak terus menyerang, tetapi melihat pada tiga mata rantai kuno dengan tatapan yang menyedihkan Aku akan memotongmu dari lapisan kulit, kata Gusan Tong dingin Apakah kamu tidak pantas mendapatkannya Wanita eksentrik itu sekali lagi menyunggingkan senyum menawannya dan menatap Gusan Tong dengan lemah Saya tidak tahu apakah Anda menambahkan saya atau tidak, apakah Anda pantas mendapatkannya Begitu kata-kata gadis iblis itu jatuh, Ye Chen melangkah keluar dari kekosongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!